Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Saya Dina Muhammad, kembali lagi di channel Sumber Edukasi Kali ini kita akan membahas mengenai soal P3K yaitu konsep seni rupa Soal yang pertama, unsur rupa pembentuk karya lukis yang berciri dua dimensi yaitu kecuali A bentuk, B wujud, C titik, D warna Kita lihat untuk karya lukis yang berciri dua dimensi adalah unsur-unsur rupa seperti titik, garis, bentuk, warna, bidang, tekstur, dan cahaya Jadi yang A ada bentuk, wujud tidak ada, titik ada, warna juga ada Jadi jelas disini jawabannya kecualinya adalah yang B, wujud Soal yang kedua yaitu yang tergolong warna primer Warna primer itu berarti warna dasar yang tidak ada campuran Kecuali A biru, B merah, C kuning, D ungu Warna primer adalah warna dasar yang bukan campuran dari warna lain Ada pun warna primer yaitu ada merah, biru, dan kuning Jadi hanya tiga warna saja untuk warna primer Jadi yang A benar, B benar, C juga benar kuning Jadi yang jelas disini kecualinya adalah yang ungu untuk warna primer Soal yang ketiga Yang tidak termasuk dalam penataan karya koleksi disusun berdasarkan kaedah asas rancangan atau prinsip desain yaitu sebagai berikut A kesatuan, B keseimbangan, C irama, D gradasi Jawabannya adalah gradasi, jadi yang D Mengenai penjelasan prinsip seni Prinsip seni sendiri merupakan penataan karya lokasi yang disusun berdasarkan kaedah atau asas rancangan yaitu sebagai berikut Yang pertama adalah harus memenuhi prinsip kesatuan atau unity yaitu asas rancangan yang berkenaan dengan pengertian paduan dan hubungan antara unsur visual pada karya seni rupa Misalkan kombinasi warna dan bentuk yang selaras menghasilkan komposisi lukisan yang harmonis Yang kedua adalah keseimbangan atau balance yaitu asas rancangan Yang berkenaan dengan perbandingan bobot visual atau besar kecil bentuk objek pada karya seni rupa Kesimbangan sendiri merupakan salah satu unsur kesatuan yang menentukan keserasian tampilan komposisi Yang ketiga adalah irama atau ritme yaitu asas rancangan yang berkenaan dengan pengulangan unsur-unsur visual seperti bentuk, warna, dan tekstur yang menimbulkan kesan gerak dinamis Arah meninggi, arah mendatar, arah miring atau diagonal, arah naik turun, dan sebagainya Hindari variasi pengulangan yang terlalu banyak karena akan menimbulkan kesan tidak teratur ataupun kacau Prinsip yang keempat disini adalah keselarasan atau harmoni Yaitu asas rancangan yang berkenaan dengan perpaduan unsur-unsur visual dalam karya seni rupa yang menampilkan komposisi yang selaras atau harmonis Keselarasan dapat dicapai melalui keselarasan bentuk, warna, tekstur, dan proporsi Hal selanjutnya Yang termasuk seni murni adalah A. Desain B. Seni instalasi C. Seni video D. Seni lukis Jawabannya adalah seni lukis Perhatikan gambar mengenai klasifikasi seni rupa Klasifikasi seni rupa ada tiga Yang pertama adalah seni murni Seni terapan Dan seni media baru Untuk seni murni sendiri ada empat macam Yang pertama adalah seni lukis Seni patung Seni grafis Seni fotografi Sedangkan untuk seni terapan Ada desain Dan ada kria Sedangkan untuk seni media baru ada seni instalasi Seni performance Yang berkaitan sama penampilan Seni video Dan seni publik Karya seni rupa yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Manusia Yang berkaitan dengan fungsi komunikasi Fungsi pakai Dan fungsi hias Itu disebut dengan A. Seni murni B. Seni rupa C. Seni terapan D. Seni media baru Jawabannya adalah seni terapan Untuk penjelasan ada di slide berikut Ini penjelasan mengenai seni Yang pertama adalah seni murni Seni murni adalah suatu konsep atau bentuk seni Yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan fungsi ekspresi Melalui berbagai medium Dalam wujud dua dimensi ataupun tiga dimensi Seperti karya lukis Patung Seni fotografi Seni grafis Yang merupakan karya seni murni Yang dalam penciptaannya mengutamakan Unsur gagasan dala dan kebebasan ekspresi Perasaan emosi dan imajinasi Dari seniman dan seni wati Sedangkan untuk seni terapan sendiri Merupakan karya seni rupa yang diciptakan Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia Yang berkaitan dengan fungsi komunikasi Fungsi pakai dan fungsi hias Seni terapan sendiri ada dua Yaitu desain dan kria Sebagai contoh untuk desain Itu ada desain grafis Desain tekstil Desain perhiasan Yang dapat digolongkan sebagai karya seni terapan Dengan fungsi komunikasi dan fungsi pakai Sedangkan yang kedua Kria Itu contohnya kria keramik Kria kayu Kria logam Kria tekstil Kria kulit Yang digolongkan sebagai karya seni rupa terapan Dengan fungsi pakai dan fungsi hias Selanjutnya Klasifikasi yang ketiga Yaitu seni media baru Atau new media art Istilah yang merujuk pada aktivitas kreatif Mengelola kegiatan seni visual Dengan dukungan teknologi digital Termasuk diantaranya Seni digital Grafika komputer Animasi komputer Seni virtual Seni interaktif Video art Dan sebagainya Oke perhatikan disini ada gambar patung Pada candi borobudur Biasanya Gambar di atas merupakan contoh patung Sebagai fungsi A. Personal B. Sosial C. Masyarakat D. Estetik Oke kita bisa lihat disini Patung sebagai fungsi personal Atau individu Biasanya patung pada zaman dahulu Yang biasa digunakan Untuk kepentingan keagamaan Pada zaman Hindu dan Buddha Patung dibuat untuk menghormati dewa Dan untuk mengenang orang-orang yang diagungkan Misalkan raja dan pemimpinan mereka Selanjutnya Contoh patung sebagai fungsi sosial Ada pun jenis patung ini diciptakan Untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah Atau mengenang jasa seorang pahlawan besar Misalkan patung untuk monumen Selanjutnya Patung sebagai fungsi estetik Bernilai estetik Artinya sebuah karya patung diciptakan Untuk dinikmati keindahannya Patung-patung dibuat sengaja Untuk menghiasi sebuah taman Ataupun ruangan sebagai elemen dekorasi Dan juga berfungsi sebagai konstruksi bangunan Jadi jelas gambarnya disini Untuk keagamaan Jadi jawabannya adalah yang Personal Fungsi patung Soal yang terakhir Kegiatan kreatif untuk menciptakan Karya seni yang fungsional Dan estetis Untuk berbagai jenis media Yang proses komunikasinya Tidak hanya mengandalkan teks Tapi cenderung lebih banyak Menggunakan unsur visual Disebut A. Desain tekstil B. Desain grafis C. Desain produk D. Desain rumah Jawabannya adalah Desain grafis Untuk penjelasan di slide selanjutnya Ini penjelasannya Untuk desain grafis Adalah kegiatan Yang menciptakan karya seni Yang fungsional dan estetis Untuk berbagai jenis media Yang proses komunikasinya Tidak hanya mengandalkan teks Tapi cenderung lebih banyak Menggunakan unsur visual Contohnya Misalkan Brosur Tata-tata majalah Cover Logo Website antarmuka Dan sebagainya Nah ini contoh gambarnya Selanjutnya Desain tekstil Adalah rancangan corak Motif dan warna Pada produk Tekstil Baik pada permukaan Kain Bukan rajutan Atau struktur kain Hasil rajutan Yang diciptakan Dengan memperhatikan Aspek bahan dan teknik Fungsi Komposisi Segi estetik Selera konsumen Serta pemasarannya Ada pun teknik Yang umum digunakan Misalkan Teknik sablon Batik Ika celup Dan sulam Nah ini gambar Desain tekstil Disini Proses batik Selanjutnya Yang ketiga Adalah desain produk Adalah proses kreasi Suatu karya seni terapan Yang terintegrasi Dengan segala bentuk Aspek kehidupan manusia Dari masa Ke masa Nah ini contoh Produk kemasan Yang sudah didesain Dengan sedemikian rumpah Sehingga lebih menarik Konsumen Terima kasih telah menarik